Integrasikan sistem pembayaran, apapun itu, yang bisa membantu MRP mengurangi panjang antrian. Untuk menambah segmentasi pengguna, MRP Jakarta bekerja sama dengan layanan penyedia kartu kredit. Kedepan akan menerapkan sistem pembayaran tiket di seluruh stasiun MRP Jakarta menggunakan kartu kredit. Nah, sistem pembayaran tiket transportasi menggunakan kartu kredit ini sebenarnya sudah diterapkan lebih dulu di berbagai negara. Misalnya di Singapura, Bangkok, London, dan juga New York. Lantas apa urgensinya sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit ini diterapkan di Indonesia? Berikut ulasannya. Dengan mastercard tadi, penggunaannya seperti apa? Sebetulnya MRP ingin selalu menjangkau semua penumpang. Penumpang itu ada macam-macam. Ada yang dalam kota, ada yang suburban, dan ada juga dari berbagai daerah. Ada turis lokal, ada turis internasional. Jadi sebetulnya kehadiran mastercard itu khususnya nanti dengan credit cardnya itu kita harapkan bisa mengintegrate kebutuhan pelayanan bagi turis. Misalnya, Jakarta ingin jadi kota global, Jakarta ingin jadi dengan tidak ada status ibu kota ke depan, turisme akan menjadi andalan. MRP sebagai backbone transportasi harus juga mengadopsi itu. Dan apakah sudah dipakai? Sudah dipakai, tapi belum langsung bisa digunakan untuk tap di gate-nya MRP, karena itu perlu pengembangan. Main point yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem pembayaran, apapun itu, yang bisa membantu MRP mengurangi panjang antrian. Ya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Imani ini melayani penumpang, dia bergerak itu, tujuan bergerak itu adalah cepat kan, berpindah dengan cepat itu. Tapi kalau berpindah tidak dengan cepat itu, itu jadi persoalan. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan kata-kata-kata-kata-kata.